Saya tertarik, ini judulnya kan Jum'at berkah, Pak Sabtu. Berkah itu menurut saya, jadi bisa kita cari, salah satu artinya atau maknanya itu adalah Ziyadatul Faih, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita ingin tahu pekerjaan kita sekarang, hidup kita sekarang berkah tidak, coba di cek. Kebaikannya bertambah enggak? Alhamdulillah tadi disebut, saya mulai tahun 2003, sebelumnya 1998, saya masuk kerja dan 5 tahun kemudian naik kelas. Naik kelasnya, saya dari yang pulang dapat gaji, lalu berubah, sudah menjadi bagian dari enerjian. Jadi ada bagian serif dan sebagainya. Dan saya Alhamdulillah dalam men-manage pekerjaan, kalau dengan ada pabrik, perusahaan, di tempat saya jam 8, begitu, apa yang dilakukan di pabrik-pabrik, yang pada umumnya langsung masuk kerjaan, di tempat saya langsung ngaji dulu. Tadaru setiap hari, setiap hari, setiap hari 15 menit. Setiap hari, sudah berlangsung mulai dari tahun 2003, berarti 15 tahun ya, sudah 15 tahun. Alhamdulillah, jadi ini berkat menurut saya. Alhamdulillah tadi saya bisa berbuat sesuatu, dan tadi Mas Habtu menyebut ada kata-kata sukses. Kalau Mas Habtu itu senangnya menyebut sukses ya, kayak keinggris-inggrisan begitu lah. Saya berpendapat, orang sukses itu pasti di Indonesia, tiap orang berbeda-beda. Kalau saya, orang sukses itu, kalau punya satu dari 3 ini, satu, punya ilmu, punya manfaat, dua, dua, punya jariah, tiga, punya anak yang soleh dan soleh. Saya sekarang baru nulis, kira-kira baru kalau jadi buku, baru 10% atau 20% lah. Saya nulis buku yang ketiga, saya akan berceritain, bagaimana caranya punya anak yang soleh-solehkan. Bagaimana caranya punya ilmu, punya manfaat. Itulah kenapa saya nulis buku. Mas Habtu mau upload tentang saya, kira-kira saya pulang haji. Jadi kalau saat ini saudara-saudara kita semua ada di tangan suji ya. Teman-teman ingin umrah haji? Siapa yang ingin, aturkan tangan. Pertanyaannya adalah, sudah tahu ilmu-nya belum? Belum ya. Nanti silahkan download e-book saya yang gratis. Sekarang sudah di-download lebih dari 13.600 kali. Jadi saya mulis buku, di-upload masa Sabtu, di-belajar apa itu? Bila usaha. Bila usaha itu. Dalam waktu satu hari, jam 7 seperempat, saya akan teradak sempat saya, masa Sabtu, biaya saya. Nanti mas, kita upload gitu. Dalam waktu satu hari, kurang dari 24 jam, 600 buku saya tulis. Jadi saya tulis buku ini ketika di Tanah Suci. Kalau pergi ke haji, pulang bawa foto-foto, video, cerita, saya yakin semua sudah seperti itu. Kalau kurang haji, jadi buku, mungkin enggak banyak. Mungkin. Banyak enggak mas. Nah ini saya jadi buku. Jadi di sana saya selama di Tanah Suci, tahun lalu. Saya nulis buku. Dan abdulillah itu haji saya yang kesekian. Terus, sudah jadi buku, saya ke Jogja, ke Tawar Mas Sabtu. Saya minta beliau untuk berkenan menulis indos. Sudah. Jadi, terus disebar. Keseluruh diri saya. Dan yang menerima ini hanya mengganti, mungkin saja. Saya enggak tahu berapa yang ganti dan berapa yang tidak ganti. Ini bukan urusan saya. Yang penting, pokoknya saya nulis buku seribu pagi-pagi. Ternyata dalam waktu satu hari, kurang dari 24 jam tadi itu. 600 buku sisanya itu ludes. Bahkan saya masih mutan, tada ketik. Karena WA yang masuk ke saya, lebih dari 1100. Kurang dari 24 jam. Karena tadi, anggotanya berapa? 300 ribu. 370. Bayangin saja. 370 ribu WA saya semua. HP saya sampai, hangat. Anak saya itu sampai saya minta untuk. Eh, di WI, nulis alamat. Akhirnya saya mencipta seribu lagi. Jadi saya mencipta buku ini 2000. Dan saya gratiskan semua. Teman-teman yang tiga kebagian silahkan download di masmatik.com. Masmatik.com, biasanya aja ya. Tulisannya biasa. Sudah. Jadi saya akan cerita yang ke, buku yang ketiga ini. Bagaimana punya anak yang soleh-solehkan. Apa reago-nya, apa usahanya, apa doanya, bagaimana ceritanya, jungkir baliknya. Pasti itu bukan hal yang eneng. Ya, seperti itu. Jadi, Alhamdulillah. Kalau kita tadi berkah. Setiap saat kita kerja, gimana. Menyakurin. Mendekat Allah saja. Mendekat Allah saja, sudah. Jadi, saya meyakini. Dulu ketika 2003 mulai usaha ecek gondok. Teman-teman tahu ecek gondok? Tahu. Gimana tau ini? Di blubah. Di blubah. Ecek gondok itu dulu dibuat. Enggak ada harganya. Dibuat. Itu di solot inggot ini dibuat-buat. Sekarang, per hari ini, itu ecek gondok itu sekilo kering itu. 7.000 sampai 8.000. Dan alhamdulillah saya ditolong. Kita buat, gara-gara ecek gondok bisa terbang ke Eropa. Bisa haji, bisa umroh. Gara-gara ecek gondok. Sudah. Mendekat Allah saja. Satu ilmu beliau yang sekarang kemarin saya tulis di Facebook heboh juga. Apa itu? Dia kalau nyanyi, kalau pagi, bangun tidur, ke terus mandi. Beliau itu setiap mau tahajud selalu mandi pagi. Kok bisa mas? Bayangkan kita mau kondangan saja, mandi pakai parang guna. Subuh. Tahajud mau ketemu dengan Tuhan, kita kok kemandir? Itu direpos ribuan orang, pulisan saya. Ternyata menarik ya? Jadi membiasakan mandi pagi sebelum tahajud, sebelum sholat pagi. Dan ternyata, Masya Allah rezekinya lokasi melimpah-limpah. Ngeri. Lihat meja kursi. Mas mau dikirim mana? Ini buat, di mana? Cili. Buat cafe di Cili. Wah, Cili ini ngerti ya? Mula-mula. Solusinya untuk perkiraan, katakanlah, kita kena asuransi baru dapat separuhnya. Baiknya, Kat, apa kita close? Yes. Asuransi VAD. Asuransi mengandung unsur tiga mas, koror, maizir, judi, dan juga riba. Ribanya adalah kita bayang promi 500 ribu 1 juta per bulan, nanti dijanjikan dapat sekian pilihan setelah sekian tahun. Wah, iya dong. Korornya adalah ketidakpastian. Judi. Dalam arti gini, kalau kamu ingin 300 juta, ya mati dulu. Wah, kayak gitu kan? Kalau 150 juta, ya cokelat-cokelat tangannya. Ah, Bapak Bunda, sekunuh. Hari sebelah, satu sekat. Ini masih hidup. Tapi kalau dirimu selamat uangnya buat kami, ada ke tidak pastinya? Ada unsur judinya, kan? Seperti itu juga. Jadi semua kita bertarung dengan hidup kita. Asuransi yang boleh dalam Islam adalah ta'amun. Tolongpun Allah, misal. Satu grup ini, rombongan ibu-ibu sendiri, rombongan bapak-bapak sendiri. Ini kumpulin uang. Per bulan kita bayar 100 ribu, ya. Kumpulkan di satu rekening bank syariah, dipantau bareng. Nanti kalau ada anggota yang sakit, kita bantu buat dia bayar. Kalau enggak, darahnya disimpan terus. Itu boleh dalam Islam. Tidak mengharapkan untuk balik modal dan mendapatkan keuntungan. Kalau asuransi biasanya, kita mengharapkan mas. Ditawarkan sebuah, ada grafiknya, ada kolom-kolomnya. Dan itu enggak boleh. Ibu-ibu kayaknya tidak bikin. Oh, nanti kumpul bareng-bareng. Nah, sebenarnya BPJS itu sudah bagus. BPJS. Tapi yang masih kemarin para ustakalifikum warahmalah menyayangkan, masih ada dendahnya. Dendahnya tidak boleh. Sempurnanya adalah BPJS. Itu oke, kita urunan buat sebagai warga negara Indonesia. Dan tidak ada dendahnya ya. Oke, terus saran saya, jika kita ingin bersih, mas. Segera tutup. Berapa perempuan yang diperima, ambil saja. Walaupun berlugi. Saya di asuransi lugi 24 juta. Rapa pemas. Ternyata Allah ganti dengan yang lain. Ini legol gitu, mas. Perhari ini, mas. Saya enggak punya satupun angka teribat dalam hidup saya. Setelah selesai yang dari 2,1 miliar, enggak saya selesai semua. Tahun 2016, tiga hari penjelan anak saya lahir. Saya 6 tahun nunggu anak. Berdoa terus. Dapat anak, aku enggak dikabur-kaburkan. Setelah saya memotong kartu kredit, semua berbau riba saya bersihkan. Minta doa orang tua, didoakan banyak orang. Akhirnya, anak saya lahir. Alhamdulillah. Sehat, selamat. Dan ketika anak saya sudah lahir, saya punya perpikiran, ya caranya saya merupakan ilmu. Orang-orang yang mungkin, pengen punya anak, belum lama, belum kejadian, mungkin ada suatu masalah yang belum selesai, termasuk soal riba. Ada banyak kestiponi, saya munculkan di Facebook 13 tahun, belum punya anak. Ternyata setelah ribanya ditutup, langsung hamil. Ayah menunggu anak kedua, 8 tahun juga. Kayak gitu, ternyata hamil. Bisa dilakukan pasir. Artinya apa? Jangan nanggu-nanggu mengbersihkan dirinya. Saran saya kalau aku jadi dirimu, pulang langsung masuk ke kantor asuransi, berapapun saya cair, tak toko, dan mulai besok saya asuransi kepada Allah langsung, kasih makan anak-anak yatim, orang biskin itu asuransi terbaik. Betul nih? Dan itu insya Allah saya buktikan, banyak kejadian, Alhamdulillah. Jadi sebelum kejadian, karena ada bahasa, asuransi itu seperti payung, ya tahu? Ketika hujan nanti. Nah, kita kalau kita levelnya, nggak usah siapin payung, tapi kita berbohon sama Allah agar nggak hujan. Nah, gitu. Jadi kita sudah lebih dulu benteng. Berapa banyak teman-teman bercerita, ketika mereka dulu sering kecelakaan, anaknya sering sakit-sakitan, ditutup semua ases asuransi, dan dia merutinkan, tiap bulan itu ada dua janda miskin yang dikasih makan, ada anak yatim yang dibelikan sepatu, yang dibayar di sekolahnya. Anehnya, sejak itu anaknya malah nggak pernah sakit-sakitan. Jadi mengalihkan dana asuransi premi tersebut untuk sedekah kepada orang lain. Begitu, Mas. Omgol silahkan ditutup diapis. So, Allah ganti yang lebih baik.